Pemirsa beragam hidangan penutup atau dessert mengemaskan disegukan di sebuah cafe di kota Bandung, Jawa Barat. Hidangan penutup ini disajikan dalam adeka bentuk hewan yang unik dan lucu. Seperti apa? Berikut liputannya. Aneka menu dessert yang mengemaskan ini adalah story Berry Jingle. Semuanya dihidangkan dalam tampilan yang unik. Salah satunya, dessert puding yang dipadu dengan flash strawberry merupakan boneka kucing. Uniknya lagi, puding ini juga memiliki tekstur kenyal sehingga jika digoyangkan sedikit saja, dessert ini akan bergerak layaknya penari yang tengah berjoget. Story Berry Jingle ini pun kerap disebut sebagai dessert demboi. Selain itu, ada juga dessert dan menu lainnya yang tidak kalah mengemaskan. Ada pinata kosikiti, sleeping beauty, kofi lotus, choco regal room, hingga avocato. Dan semua hidangan ini disajikan dalam bentuk hewan yang mengemaskan. Dari banyaknya hidangan yang disajikan, kehadiran dessert gemoy yang mengemaskan membuat story kafe ramai didatangi pengunjung. Kebanyakan mereka mengaku, sengaja datang karena gemas dan ingin mencicipi aneka dessert yang ditawarkan. Tidak terlalu asam, rasanya pas. Buat anak-anak sih cocoknya. Tapi kalau bentuknya sendiri kan, ini bagaimana? Tadi kita kan nanya yang referensi dari sini, rekomen dari sini. Emang katanya kan ini salah satu rekomennya. Yang puding apa, jiggle yang goyang gitu. Ya emang kayaknya emang salah satu favorit puding kafe ini sih gitu. Rasanya enak ya. Kalau untuk es krimnya juga lembut, harganya juga terjangkau. Ada buah-buahnya gitu, jadi kayak manis, asam, seger deh. Pengelang mengaku ada berbagai karakter di menu dessert. Mulai dari karakter kelinci, kucing, peruang, dan landak dengan bentuk mengemaskan. Dalam sehari, kafe ini bisa menjual lebih dari 60 dessert berbagai karakter. Sebenarnya kalau yang kita usung itu konsepnya karena di Bandung kita lihat belum ada dessert yang dalam arti dalam bentuk yang lucu, yang banyak tiga mari, terutama untuk anak-anak ya. Tapi dessert kita sendiri, kita bisa jamin dari segi rasa pun tidak terlalu manis, sehingga bisa dimakan oleh anak-anak sampai ke lansi ya. Nah kenapa disebut itu poin? Karena jiggle ini saat misalnya kita goyang-goyang si piringnya, dia bergerak ke kanan dan ke kiri gitu. Aneka hidangan story kafe yang terletak di kawasan jalan bekar utama kecamatan Bojong Loa Kidul ini juga ramah di kantong. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari harga 40.000 rupiah hingga 60.000 rupiah. Dari Pandung, Jawa Barat, Ervan Davi, Ainews Melaporkan.